Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Haja Roda Tulwardiah, membuka pelatihan industri berbasis sandang berupa pelatihan sulam arguchi di fasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dekra Nasda Kabupaten Banjar, mengadakan pelatihan air guci bagi sejumlah warga kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur di Aula Dekra Nasda Kabupaten Banjar. Tanpa hadir dalam acara tersebut, sekaligus membuka kegiatan pelatihan air guci, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Haja Rauda Tulwardiah, beserta Ketua Panditia Pelaksana Linda Yunianti, yang juga Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Haja Rauda Tulwardiah, menyatakan pelatihan ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Banjar, karena dapat menjadi bekal untuk meningkatkan perekonomian serta pendapatan individu ataupun sebagai ibu rumah tangga. Sementara Ketua Panditia Pelaksana Linda Yunianti, menjelaskan pelatihan menjahit dilaksanakan selama lima hari dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, para perajian IKM, agar dapat ikut serta meningkatkan kemajuan industri kecil dan menengah di Kabupaten Banjar. Ketua Panditia Pelaksana Linda Yunianti, sebab perusahaan ini akan rajin turunan mulai dari Rajaan Banjar dulunya. Makanya kita di Kabupaten Banjar ini jangan sampai hilang Rajaan Aguja ini. Kalau bisa dikembangkan lagi bagaimana caranya sekiranya jangan ketinggalan juga sama motif-motif yang lain-lain. Sebab kan Kabupaten Banjar ini tadinya, Argo Cini, dari orang tua, sekarang kan bisa dipodel-model di mana, zamannya kan lain sekarang. Kemati-mululan. Kemati-mululan. Jadi mudah-mudahan nantinya ibu-ibu ini bisa mengundangkannya. Jangan sampai punah, jangan sampai hilang. Beserta pelatihan ini pada hari ini besertanya adalah beserta yang berumlah. Tapi kita tetap berimuasi untuk desain-desainnya. supaya jangan monoton seperti yang ibu bilang tadi. Karena sulam Argo Cini adalah termasuk salah satu produk kembungan kita yang sudah dieskalkan oleh Pak Kofi Mati. Dalam pelatihan ini dilakukan penyerahan secara simbolis peralatan untuk air guci oleh ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar kepada perwakilan peserta pelatihan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. ��를 menghubungkan oleh kandilang